salam kenal semuanya ya guys kembali lagi di channelnya Mas Rudy Rudy tentang tutorial-tutorial salon ya kali ini ya guys kita bikin tutorialnya itu sanggul jawa ya langsung aja ya guys ya kita bikin tutorialnya ya kita parting bagian belakang ya kita parting vertikal bagian belakang bisa langsung kita ikat bisa langsung aja kita kepang sesuai selera ya biasanya sanggul jawa itu bagian atasnya ada yang lepek ada juga yang ngembang sesuai selera tamu juga ya kita ikutin maunya bagian atas ngembang ya kita ikutin tutorialnya ya kita kepan sampai ujung ya setelah sampai ujung Ayo kita ikut hai 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 ya kali ini kita sanggulnya sanggul jawa modern Ayo ya kita kasih spray supaya rambut yang lembut-lembut menempel hai 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 ya langsung kita putar jepit hai 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 ujungnya kita jepit juga hai 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 ya kita gunakan jepit pentul supaya tidak sakit ketika nusuk kulit kepala Hai ya bagian belakang sudah kita ikat sekarang bagian atas langsung kita sasak semua bagian atas samping kanan dan kiri setelah kita sasak langsung kita kasih spray Hai ambil lagi hai 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 bila tamu mau sanggul jawa tetapi bagian atasnya mau lepek jadi enggak perlu kita sasak tapi kali ini bagian atas atas mau ngembang jadi bagian atas kita sasak Hai sampai poni kita sasak semua Hai yang bagian atas sudah selesai Hai sekarang tinggal bagian samping sebelah kiri kita sasak full dan hai 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 haiasznya diambil lagi sedikit hai 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 ya, sasak lagi ya, bagian samping sebelah kiri sudah kita sasak sekarang tinggal bagian samping sebelah kanan ya, kita sasak full lagi ambil lagi sedikit ambil lagi sedikit ya, bagian samping kanan dan kiri sudah selesai ya, sekarang kita rapikan ya, bagian samping langsung diarahin ke depan ya, kita sisir supaya rapi ini adalah kuncinya ketika kita buat sunggaran ya, setelah kita kedepanin langsung kita cepit pentul kurang lebih 2 biji atau 3 biji sesuai selera ya sekarang bagian samping sebelah kanan sama ya, kita rapikan langsung kita tariknya ke depan setelah kita tarik ke depan kita cepit ya, kita gunakan cepit pentul 2 biji cukup atau 3 biji ya, setelah di cepit kita langsung rapikan kita sisir perlahan ya, bagian atas juga kita rapikan ya, langsung bagian atas kita cepit ya, untuk membentuk sungkaran ya, kita tarik perlahan ibu jari kita masukkan ke dalam dan kita angkat ya ibu jari di dalam rambut ya sambil mengangkat sedikit demi sedikit ya, langsung kita cepit kalau kurang tinggi dinaikkan lagi ya, sudah kita langsung gunakan jepit bebek kalau sudah jadi langsung kita kasih spray supaya rambut yang halus-halus ikut menempel kita cepit bentuk ya rambut halus-halusnya kita spray lagi supaya keras tidak berjatuhan sekarang bagian samping sebelah kiri kita bikin sunggarnya kita sisir perlahan ibu jari kita masukkan ke dalam rambut sambil kita angkat kita cepit kita angkat sedikit sedikit sisir pelan-pelan angkat sedikit demi sedikit supaya kanan-kiri simetris kalau sudah jadi langsung kita kasih spray oke langsung kita kasih jepit pentul semua setelah jepit pentul jepit bebek kita lepasin semua ya sisa rambut jepitan yang dari atas nah sisa rambut langsung kita teku ke dalam atau kita kepang kita jepit supaya rapi ya belakang sudah rapi sekarang tinggal pemasangan sanggul jawa tempelnya ya langsung kita tempel kita jepit menggunakan jepit pentul dan jepit yang besar supaya menempel ke rambut asli supaya kuat dan biar tidak jatuh ya kita kasih bunga supaya tampil menarik ya kanan kiri kita kasih semua ya inilah hasil tutorial sanggul jawa modern ya bagian atas mengembang semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat semuanya yang terutama yang lagi belajar ya tampak dari depan tampak dari samping ya terima kasih jangan lupa bantuin subscribe rek